Halo semua kembali lagi channel Tiankris Ya kali ini aku melanjutkan lagi pertualannya di Pokemon GS Chronicles Jadi kali ini kita bakal menuju ke tempat berikutnya Yuk langsung saja gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tau aku upload video yang terbaru Kita langsung saja Masuk ke dalam gamenya Ini kita sudah dalam game Kita langsung keluar saja dari Pokemon Center Kita cek saja di bagian map Ini kita cek ya mapnya ya Apakah kita sudah ganti Pokemon Kita lihat ternyata kita belum ganti Pokemon Ternyata di Pokemon ini yaitu Altaria Itu tipe Dragon dan juga Fiery Bukannya Altaria itu Flame Dragon ya Tapi disini malah Fiery Dragon Astaga jadi kita gak bisa pasang move itu Move Flaying Jadi ini kita harus ganti Pokemon dulu Ini kita ganti Ini kita ganti Flipper Aku sudah tangkap Flipper Jadi Flipper ini untuk kita bisa pindah kemana-mana Dan cocok banget ya Soalnya dia Pokemon tipe Flaying Ini kita langsung pilih map tuh Kita bisa kemana-mana tuh Kita harus kemana nih Kita cari dulu dimana cave-nya Kita kan terakhir itu disuruh ke cave Kita cari cave-nya itu ada dimana Kita coba cek saja di bagian bawah ini Kita cek Oh ini nih nih Kita harus ke Union Cave Kita kesini dulu Kita terbang dulu disini Kita terbang Dan ini kita sudah sampai Terus habis itu kita langsung ke arah bagian sebelah kanan Kita lurus saja Kita masuk ke dalam cave lagi Ini kita langsung saja masuk Bentar Kita harus pelan-pelan Ini sudah Kita langsung masuk Tapi kita harus pakai Ripple dulu ya Kita pakai Ripple Biar gak ada Pokemon yang spawn Di Pokemon ini susah banget ya Untuk mendapatkan Shiny Jadi kita gak usah lah cari Shiny di Pokemon ini Susah banget Jadi kita harus pakai Ripple saja Ini kita langsung masuk Kita langsung ke atas saja Kita kembali ke atas Terus habis itu nanti Dari atas kita langsung ke bagian kiri Di kiri itu ada jalan Jadi kita bakal kesana Ini kita langsung lurus Ini kan kiri Pintu keluarnya di bagian sebelah kanan Ini kita langsung battle saja sama orang ini Kita lihat juga ya dia pakai Pokemon apa Wah cuman satu Pokemon Yaitu Magmar Mantap banget lah Kita pakai Veraligar ini Kita langsung serang saja pakai Water Ini ya Kita serang Kita lihat Apakah One Hit Oh One Hit dong Dia level 12 Beda jauh itu levelnya tuh Yaudah lah ini kita sudah berhasil mengalahkan dia Kita langsung keluar saja Kita langsung ke arah bagian sebelah kiri Ini kita sudah sampai disini Kita coba ke atas Ini ada Move Ada Rock Town Terus habis itu Kita coba ke arah bagian sebelah kiri Di kiri ada apa Tapi kita ke sini dulu Pakai Surf dulu Kita cek ke kiri Di sini Kagak ada apa-apa Oh itu ada Pokeball tuh Kita ambil saja Sepertinya Great Ball ini Kita ambil saja Tuh Great Ball Ini kita sudah dapat Terus kita langsung ke atas saja Kita pakai Surf Ini kita langsung ke atas Mungkin di atas pasti banyak trainer-trainer Yang belum kita lawan Tuh Kalian bisa lihat Ada trainer Yaudah lah kita lawan saja Kita lihat ya Dia pakai Pokemon apa Lumayan juga ya Dua Pokemon Raihon dong Kita langsung guyur saja Pakai Water Soalnya kan Aku pakai Veraligar Itu kelemahannya juga Kita langsung serang Ini Kita lihat Apakah One Hit Serangannya One Hit Levelnya 27 soalnya Terus kita lihat Untuk Pokemon kedua Dia pakai apa nih Kita cek saja Oh ternyata dia pakai Kabuto Yaudah lah Kita ganti Pokemon saja Kita ganti Electabuse Dia Pokemon tipe Water Dan juga tipe Rock Jadi kita bakal Serang pakai Listrik saja Ini Kabutonya Kita langsung serang Pakai Thunder Punch Kita lihat Kita diserang pakai Aku Ajit dong Itu Prioritas ya Kalau Move itu Kita serang Dan One Hit Kita sudah berhasil Mengalahkan Trainer ini Kita langsung saja Keluar Dan kita langsung Jalan saja Pasti di atasnya lagi Banyak Trainer itu Yaudah lah Gak apa-apa ya Ini kita coba Ke atas dulu Ini kita bisa Hancurkan Tuh Tapi Di kiri ada jalan Kita coba Ke kiri dulu lah Kita coba Ke kiri ya Ini ada jalan kan Tuh Ada Trainer Kita coba Ke kiri Ini ripplenya habis Kita pasang lagi Kita lihat Ini ada jalan Apa enggak Kita lewat Wah Kagak bisa Berarti ya Jalannya ke atas Ini kita harus Lawan Trainer sih Tapi Kita lewat sini saja Kita lawan Trainer Ini saja Kita coba Hindari Bisa enggak Sepertinya Kagak bisa Tuh Kagak bisa dong Yaudah lah Kagak bisa Kita serang saja Kita lihat Dia pakai Pake dua Pokemon Vibrava Kita langsung Serang Pake Veraligar Saja Kita serang Pakai apa nih Kita pakai Water Kagak bisa Oh ini Esfang Oh iya Dia tipe Dragon Triple Dragon Ground Tuh One hit Kita sudah Berhasil Mengalahkan Dia Kita bakal Lihat Pokemon Selanjutnya Itu Dragon Dragon Ground Ini Dark Trio Kita langsung Serang Pake S lagi Dia Ground Tuh Kita Kita serang Kita lihat Kita diserang Dahulu Soalnya Speednya Emang GG Banget Dia Speednya Gede Banget Tapi HPnya Sangat Kecil Bisa One hit Tuh Kita sudah Berhasil Mengalahkan Dia Kita Langsung Keluar Saja Kita Bakal Lanjutkan Lagi Perjalanannya Kita Coba Keluar Ini Ada Move Kita Nggak Usah Pasang Lagian Plipper Juga Bukan Prioritas Untuk Kita Naikkan Level Kita Sudah Punya Pokemon Water Kita Coba Kesini Kita Sub Saja Ke Atas Kita Lihat Di Atas Itu Ada Apa Ini Ada Jalan Ternyata Kita Coba Keluar Kita Lihat Kita Sudah Sampai Disini Kita Bisa Keluar Tembus Sini Dong Ternyata Jauh Banget Ya Ternyata Ya Yaudahlah Terus Habis Itu Kita Kemana Oh Kesini Ada Jalan Kita Coba Kesini Terus Kita Masuk Kedalam Sini Waduh Kita Harus Mengasak Pesel Pula Waduh Susah Banget Nih Yaudahlah Ini Kita Cepatkan Saja Untuk Pasang Pesel Ini Biar Kita Bisa Cepat Itu Untuk Memasang Jadi Kita Cepatkan Saja Saja Per Ternyata Ternyata selamat menikmati 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 kita langsung sarang waduh diserang energy ball mati nih astaga one hit dong gila nensetelnya ya udahlah kita ganti Pokemon lain kita ganti ke Blaziken saja terus habis itu kita serang pakai ground ini kita bakal tunggu ini groundnya kita bakal serang cuman ini doang yang bisa mengalahkan dia kita bakal cek saja apakah one hit serangannya Uwastaga ternyata enggak one hit dong ya udahlah kita bakal serang lagi lah waduh dibikin Confuse pula GG banget sih nensetel sini dan ini kita bakal tunggu saja ini kita langsung serang lagi Apakah Confuse waduh Confuse dong ya udahlah ini diserang pakai Moonblast waduh apakah mati soalnya kan ada fighter nya untung aja kagak mati ini kita serang saja kita lihat apakah mati mati sih soalnya daerahnya juga tinggal sedikit ya udahlah ini kita bakal cek saja untuk Pokemon selanjutnya dia pakai Pokemon apa ternyata dia ini pakai Sylveon kita langsung saja kita serang saja kita serang pakai Blaziken saja meskipun nanti Blaziken mati ini kita langsung serang saja kita coba serang pakai apa nih aku quit saja lah kita coba semoga aja one hit serangannya kita cek saja ternyata kagak one hit darahnya tinggal sedikit dan ini mati juga si Blaziken kita bakal tunggu saja itu mati terus habis itu kita bakal ganti apa ya ini ya tinggal tiga Pokemon player ini juga levelnya rendah kita coba pakai ini saja terus kita serang pakai metal lagian darahnya juga tinggal sedikit ini kita bakal cek saja serangannya kita cek dan langsung mati mati soalnya darahnya juga tinggal sedikit dan kita cek untuk Pokemon selanjutnya dia pakai apa nih Wih elektabus naik level dong ini Plipper juga naik level terus kita bakal lihat Mismagius Mismagius ini seharusnya kita itu ya Revive dulu lah kita ganti Plipper dulu terus habis itu kita bakal coba Revive ini kita cek saja yang Herbs saja ya biar langsung full gitu kalau kita bakal Revive ini sudah full terus kita bakal lihat saja ini mati kah kita bakal lihat ini kita cek saja ternyata kagak mati kita bakal Revive saja kita Revive biasa sajalah kita Revive biasa ini kita pilih ke apa nih Ridon sajalah ini sudah terus habis itu ini kita bakal mati diserang darahnya juga tinggal sedikit terus habis itu kita bakal keluarkan Vera Liga terus kita serang pakai Dark soalkan dia tipe Ghost ini kita langsung serang saja kita diserang yang dahulu soalnya speednya kan menang dia speednya gede ini kita langsung gigit saja kita lihat one hit terus kita cek untuk Pokemon selanjutnya dia pakai apa nih kita cek saja ternyata Luxray Luxray ini kita harus ganti Ridon saja terus habis itu kita bakal serang pakai earthquake saja kita lihat ini kita langsung serang saja dan kita bakal cek kita tunggu dulu ini kita serang tapi diserang dulu pasti untung aja dia nggak menyerang kita langsung saja waduh kena konfus dong mati nggak ini Oh nggak untung aja dia yang mati dong keren banget ini Luxray one hit keren terus kita lihat apakah sudah selesai aku lupa hitung Pokemon nya ada berapa tadi ada enam kalau nggak salah apakah sudah kelar Oh ternyata masih ada tuh metang tuh wih ada metang dong emang banget tuh punya aku tapi yaudahlah kagak apa-apa lah ini yang terakhir sepertinya kita serang pakai ground saja dia juga pakai ground dong metang dong tapi kita lihat damage nya kecil banget terus kita serang ini kita bakal lihat apakah one hit serangannya ternyata one hit keren banget emang ini kita sudah berhasil mengalahkan rival kita si Chris ini dan kita bakal lihat kelanjutannya seperti apa kita cek saja apakah kita bakal mendapatkan item untuk Mega evolusi aku juga kagak tahu ya untuk stone nya itu dapat dari mana aku juga kagak tahu sih tuh kita berhasil mendapatkan Mega pedang tapi kita juga enggak tahu untuk Mega evolusi nya caranya bagaimana yaudahlah oh tekan start itu tadi terus trigger mega evolusi gitu doang astaga gitu doang kah tapi masa gak ada stone nya ya yaudahlah kagak apa-apa ini gak ada apa-apa kita langsung keluar saja kita langsung menuju ke pokemon center terus habis itu kita bakal sudahi saja video kali ini yang penting kita sudah berhasil mendapatkan mega stone jadi kita bakal lanjutkan di next video jangan lupa subscribe jangan lupa like dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian ada Tian Chris disini terima kasih semua wassalam